Bagaimana mungkin anak yang sepolos itu bisa memberikan permintaan di hadapan Raja Herodes? Apa yang dia katakan? Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Ngeri banget. Bagaimana mungkin anak perempuan ini bisa mengucapkan kata-kata ngeri seperti ini? Tidak lain karena bisikan dari mamanya. Saudara-saudara yang terkasih, roh jahat terus berbisik, menggantikan bisikan-bisikan dari orang tua. Anak-anak Anda boleh jago di dalam dunia digital. Mereka punya skill lebih baik daripada Anda. Tapi inilah dunia yang merusak mereka, membisikkan kepada mereka kehancuran-kehancuran. Seperti bisikan Herodias kepada putrinya. Tetapi, sehebat-hebatnya mereka mempunyai skill, mereka bego dalam membidik. Disinilah peran orang tua. Mari kita bidik anak-anak yang punya skill ini. Dengan nilai-nilai moralitas, kebaikan-kebaikan. Agar supaya roh jahat tumpul dalam bisikannya bagi nurani mereka. Angkatlah hati jiru, mohon rahmat berlimpah. Agar kita berbatas, berkenan kepadanya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan roh kudus bersamamu. Dan bersama roh kudus. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Daud, Raja yang hebat. Raja Herodes, Raja yang kejam. Kita bisa menjadi hebat atau menjadi kejam. Tergantung dari nurani kita yang melahirkan perbuatan jenis apa. Kita diberikan kebebasan. Yang jelas, Kristus sebagai Raja kehidupan kita, mengundang kita lewat penebusannya. Ia menghapus dosa kita untuk membuat pilihan utama kepada kebaikan, kekudusan. Marilah lewat misa dan adorasi Jumat pertama ini. Kita mengenang wafat dan korban Kristus disalib. Justru untuk membebaskan kita dari dosa kita, agar kita tidak terbelengguh dan menjadi bidikan sasaran empuk dari roh jahat. Marilah mengawali para aneka di sini. Kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Jalan Tuhan itu sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulai ala ala penyelamatku. Tuhan itu hidup, terpucelah gunung batuku. Dan mulai ala ala penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau menyanyikan masbur bagi namamu. Mulai ala 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 penyelamatku. Aleluya, 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 aleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda ala dalam hati yang baik dan tulus ikhlas. Dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang hadir di aula ini maupun di rumah masing-masing. Perbuatan Herodes sangat kejam, memenggal kepala orang yang baik dan kudus. Orang suci, seorang Nabi seperti Yohanes yang terkenal itu. Saya rasa tindakan ini ditandai oleh keraguan-keraguan. Tetapi karena asas gengsi mungkin dibawa pengaruh alkohol. Sebab ingat mereka sementara berpesta merayakan ulang tahunnya. Apa yang bukan memeriahkan pesta pada zaman itu kalau bukan anggur. Maka mungkin dalam keadaan mabuk dia membuat keputusan ini. Perilaku ini memang buruk. Dan ini gampang memicu kita untuk mengarahkan telunjuk kita kepada para penguasa, para pejabat, para petinggi saat ini ya. Yang mungkin dirasa kejam, rejim otoliter atau arogan penguasa yang lalim. Namun, menurut saya, ketika satu telunjuk kita tertujukan kepada para penguasa, empat jari yang lain mengarah kepada diri kita sendiri. Herodes, perilaku Herodes dan Herodias sesungguhnya adalah perilaku kita juga. Perhatikan. Kalau kita membuat keputusan, harus berdasarkan asas keadilan. Harus benar, tidak berbohong sesuai fakta, artinya sesuai dengan kebenaran. Tapi seringkali, hati nurani kita itu sudah mempertimbangkan hal itu, tapi ada bisikan-bisikan lain seperti apa? Gengsi, malu, ada kepentingan, mungkin ada juga dendam dan iri hati. Ini sangat mempengaruhi proses keputusan yang kita buat sehari-hari. Sehingga, proses pertimbangan gini sebenarnya, membuat kita sementara memenggal kepala Yohanes, yaitu kepala keadilan dan kepala kebenaran dalam hidup kita. Maka sebetulnya kita adalah Herodes kecil dan Herodias modern. Kalkulasinya sederhana saja. Herodias itu, Herodes adalah figur yang kejam. Herodias adalah figur yang licik dan dendam. Sebenarnya diam-diam, ia menyukai saudara iparnya Herodes. Padahal dia punya suami namanya Filipus. Tapi kelicikan itu ditentang. Bagaimana mungkin engkau memperistri istri dari saudaramu? Dari pihak Herodias, bagaimana mungkin engkau diam-diam menyukai saudara iparmu? Ini wanita ini memang menunjukkan keadaan banyak orang saat ini. Bahkan di dalam rumah tangga, hubungan adik kakak, mereka saling menyukai satu sama lain. Hubungan keiparan maksud saya. Saudara-saudara yang terkasih, liciknya ada di mana? Ketika ia menggunakan boneka, bukan spirit doll ini, bukan. Yang sekarang ini populer itu bukan. Anaknya, dia jadikan boneka. Ini kelicikan dari Herodias. Sepintar-pintarnya dia menari. Tetaplah ia adalah boneka yang bisa dimainkan orang tuanya. Dan anak ini adalah modus bagi mamanya. Lalu, kelicikan ini membunuh nuraninya. Inilah kekejaman. Saya pikir, zaman sekarang, mungkin tidak terlalu kontras ceritanya seperti itu. Tetapi, banyak orang tua juga, masih menggunakan anak untuk kepentingannya. Harus jujur. Seringkali, orang tua menari-nari di atas penderitaan anak-anaknya. Kalau Anda lewat di persimbangan grogol di depan sana itu, di bawah jembatan itu, banyak sekali anak-anak kecil mengemis. Saya sudah ulang-ulang ke sana untuk mengecek siang dan malam. Dan saya rasa itulah drama. Drama yang digunakan. Anak-anak itu, di depan jalan. Tetapi, di belakang sana, terutama di sudut sebelah citra lain itu, orang-orang tuanya duduk memantau, orang-orang tuanya mengawasi mereka dari situ. Anak digunakan sebagai boneka pengundang rasa ibah. Dari para pemotor, yang paling banyak memberikan sumbangan para pemotor. Lebih cilaka lagi, mungkin dibalik kisah, sehari-hari kita membaca, mendengarkan tentang orang tua yang jual anaknya. Saya rasa ini adalah gambaran nurani yang mati. Nurani yang sudah tewas oleh kekejaman keadaan sekarang. Tapi kita sudah bicara tentang mereka. Mari kita refleksi diri. Apakah sebagai orang tua Anda masih menganggap, bahwa membiayai anak sekolah adalah investasi untuk masa tua Anda? Itu berarti do-ud-des memberi untuk menerima. Padahal kasih orang tua adalah kasih yang tulus karena tanggung jawab. Apakah Anda adalah orang tua? yang mempertimbangkan perkawinan anak-anak dari segi bisnis dan ekonomi lebih daripada panggilan batin, panggilan hati kedua insan anak Anda? Kadang-kadang faktor bisnis dan ekonomi, sosial dan gengsi keluarga membuat, mewarnai keputusan-keputusan di dalam perkawinan anak-anak. Apakah sebagai orang tua, Anda juga mengendalikan anak-anak? Padahal mereka sudah menikah dan mandiri. Seringkali masalah besar dalam rumah tangga adalah campur tangan dari pihak keluarga mertua, ataupun ipar-ipar. Seringkali merusak keadaan keluarga. Banyak menantu tersakiti. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa memperlebar dengan banyak contoh lain. Bila kita mengadakan adorasi, maka fokus kita adalah Allah yang memberikan putra tunggalnya secara gratis sebagai pelunas dosa. Tidak ada kata lain selain pengorbanan, cinta yang memberi diri, dan hati kudus putranya itu terpancar. Cinta yang betul-betul menguduskan. Mari kita berdoa supaya pancaran hati Yesus ini dapat melanda, menghapus dendam dan iri hati kita. Seringkali, kita seperti Herodias. Orang yang suka menyimpan dendam dan iri hati adalah orang yang belum selesai dengan dirinya. Hidupnya selalu akan dipenuhi dengan kemunduran sebab ia selalu terpaku pada masa lampaunya yang menyakitkan. Mari kita mohon pembebasan dari dendam dan iri hati. Dengan adorasi yang kita lakukan, kita mohon terus Tuhan menganugerahkan rohnya kepada kita supaya kita disucikan dari roh-roh jahat yang membuat kita terbelengku dalam dendam dan iri hati. Daud menjadi raja besar karena ia dari seorang penggembala. Ia mengandalkan hanya Tuhan. Tetapi secara manusiawi, ia punya skill di dalam mengendalikan alat yang namanya ketapel. Bidikannya pas pada kelemahan Goliat pada jidatnya. Saudara-saudara, mari kita mempelajari kelemahan iblis ini yang suka menguasai keadaan bahkan anak-anak kita, keluarga kita. Kita harus punya skill. Saya ngeri ketika membaca kata-kata dari anak Herodias yang kita dengarkan di dalam Injil tadi. Bagaimana mungkin anak yang sepolos itu bisa memberikan permintaan di hadapan Raja Herodes? apa yang dia katakan? Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Ngeri banget. Bagaimana mungkin anak perempuan ini bisa mengucapkan kata-kata mengeri seperti ini? Tidak lain karena bisikan dari mamanya. Saudara-saudara yang terkasih, roh jahat terus berbisik, menggantikan bisikan-bisikan dari orang tua. Anak-anak Anda boleh jago di dalam dunia digital. Mereka punya skill lebih baik daripada Anda. Tapi inilah dunia yang merusak mereka, membisikkan kepada mereka kehancuran-kehancuran seperti bisikan Herodias kepada putrinya. Tetapi, sehebat-hebatnya mereka mempunyai skill, mereka bego dalam membidik. Disinilah peran orang tua. Mari kita bidik anak-anak yang punya skill ini dengan nilai-nilai moralitas, kebaikan-kebaikan, agar supaya roh jahat tumpul dalam bisikannya bagi nurani mereka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Barilah menyatakan misteri iman kita Wafatmu Tuhan kami wartakan Kebangkitanmu kami muliakan Hingga engkau datang Terima kasih telah menonton! Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga saudara-saudara sekalian Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Rauh Kudus Amin. Dengan ini perayaan Jumat pertama sekaligus penghormatan Sakramen Maha Kudus dalam perayaan Ekaristi yang Kudus ini sudah selesai. Syukur kepada Allah Marilah pergi kita diutus Amin.